Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel TCTB Manggirin kali ini saya akan mendokumentasikan tentang rangkaian baraya gelis yang akan dikonservasi, ditarik oleh kontainer lebih tepatnya ini diangkut kontainer ya diangkut, dia naik ke gandenganya ditutup terpal jadi ini satu set rangkaian KRDE baraya gelis dimana KRDE tersebut adalah XKRL BNHolek yang diperbaiki hingga yang protokip pertamanya pada tanggal 1 Maret 2006 rangkaian serupa bisa kita temui di rangkaian pramek di kontainer pertama ini berangkat dari Dipo Bandung tepat pukul 5 pagi tanggal 25 September 2021 kemarin sudah diberangkatkan ya rencang gelis kemarin saya sudah menunggu selama ada berangkat berangkat akhirnya sudah pulang ternyata emang keduanya itu diberangkatkan subuh kemarin berangkat 24 15 yang sekarang diberangkatkan pukul 5 oke sebagai informasi ya KRDE baraya gelis itu mulai beroperasi tahun 2008 dan ditutup 2013 layani rute pada larang Cicarengka dan cukup banyak tenangan saya disini nanti di uploadan video berikutnya saya akan compare pada saat baraya gelis ini masih aktif selamat menikmati ini kalau gak pakai terpal ini lebih bagus berita lewat jalan asfalt nah ini kontainer yang terakhir ini jadi 1 cm KRDE itu ada 5 oke kita langsung kejar ya kita ikutin jadi kita kawas sampai masuk ke master selamat menikmati 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 nah ini lokasi di perapatan bukan perapatan pastur ya ini perapatan nasan sadikin selamat menikmati dari arah ipad belok ke warna paster selamat menikmati 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 selamat menikmati